Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Allahumma salli ala Muhammad wa ala li Muhammad Saudaraku semua Alhamdulillah momen pada hari ini Itulataha kita bersama-sama Untuk beribadah Menunaikan solat itu sama-sama Dan saudara-saudara kita Yang di Makatul Al-Mukaromah Kemarin telah menunaikan buku Dan hari ini bersama-sama Menuju untuk Melimpar Jumroh Dan kita disini bersama-sama Maksud mengingat momen pengorbanan ini Ini adalah pengorbanan yang sesungguhnya Momen pengorbanan ini adalah pengorbanan bagaimana Kita bersatu seluruh umat Islam Di seluruh penjuru dunia Ini yang penting untuk kita Bersama-sama berjuangkan Saudaraku Saya dari pengasuh kajian Sains spiritual Al-Quran Disini membawakan pesan Bahwa di dalam pergembangan teknologi Yang sudah maju ini Kita bisa dengan mudah untuk mengetahui Kapan saatnya bulan muncul Dan kapan saatnya bulan tenggelam Dan disitulah Momen untuk ke depan Supaya kita bisa bersama-sama Menunaikan ibadah-ibadah Matuh ini Seluruh penjuru dunia ini menjadi satu Dan semoga ke depan juga Ada seorang khalifah Yang memang benar-benar mampu Memimpin seluruh umat Islam Di penjuru dunia ini Ini yang kita harapkan bersama Ini yang kita perjuangkan bersama Dan yang lebih penting Adalah ketaatan kita kepada Allah SWT Kita hanya boleh mentahati Allah Kita hanya boleh berpedoman Kepada Al-Quran dan Al-Sunnah Dan kemudian Kita ijawantahkan Untuk mewujudkan Kesejahteraan umat manusia Di dunia ini Kita semua bergolongan Bersuku-suku Berbangsa-bangsa Apapun agamanya Apapun budayanya Semuanya akan bisa tertata dengan baik Semuanya akan bisa hidup dengan damai Apabila kita semua Menerapkan syariah Islam Dan panduannya Al-Quran dan Al-Sunnah Ini semua sudah terbukti Selama kurang lebih 1.300 tahun Umat Islam memimpin Peradaban di dunia ini Dan semua agama Di sana bisa tetap Untuk Umat-umatnya Melakukan ibadah-ibadahnya Dan tidak saling mengganggu Dan saling menghormati Dan itulah sejatinya Islam Bahwa Islam membawa keberkahan Bagi umat manusia Di seluruh dunia ini Rahmatan nilalamin Sejungguhnya adalah Bagaimana semuanya mengikuti Aturan Allah Semuanya diatur Dengan pendoman Yang telah ditetapkan Yaitu Al-Quran dan As-Sunnah Semoga Allah SWT Memberkai kita Dan memudahkan Upaya kita Untuk menuju Umatan Wahidhan Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Walillahilham Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!